Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Klik Indonesia Pagi. Tafari. Saudara pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas SDM perawat karena merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan di masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia perawat Indonesia terus diupayakan pemerintah. Dalam mewujudkannya pemerintah perlu didukung semua stakeholder termasuk organisasi perawat dan masyarakat luas. Pada deklarasi perkumpulan perawat pembaharuan Indonesia di Jakarta, Menteri Kesehatan dalam sambutan yang disampaikan Yuli Varianti, Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia, mengatakan pentingnya peningkatan kualitas perawat mengingat perkembangan dunia kesehatan sangat dinamis. Sementara kebutuhan atas layanan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks, sehingga diperlukan sinergi pemerintah dengan semua pihak dalam mengatasinya. Ketua Umum PPPI Jamaluddin menyatakan, kolaborasi itu sangat penting karena perawat menjadi bagian utama dalam pelayanan kesehatan, mulai dari tingkat posyandu, puskesmas, hingga rumah sakit. Tujuannya untuk menjejahterakan anggota perawat pada umumnya dan membantu bersinergi atau kebijakan pemerintah dengan masyarakat. Tadi sudah arahan dari Pak Menteri untuk menjembatani semua kebijakan pemerintah ke bawah, ke masyarakat, maupun dengan SDM khususnya adalah perawat. Sementara itu, Sekjen PPPI Sukendar mengapresiasi pemerintah yang sudah memberikan kemudahan seperti dalam mengurus surat tanda registrasi dan surat izin praktek yang dulu berbayar kini menjadi gratis. PPPI menyadari bahwa tenaga kesehatan terbanyak adalah perawat, sehingga harus dijaga kualitasnya dengan standar keprofesionalan. PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1